Hurem pun berkata, marilah kita buat masjid untuk Cihanggir, nama putra kita yang diberkati harus tetap hidup Orang-orang akan berdoa untuknya, kita harus membangun di tempat dimana saat kita memandang dari sini, kita akan melihat kenangan indah dan wajahnya Raja pun menjawab, aku tahu dimana kita harus membangunnya Hurem Di Kutahya, surat dari Raja telah sampai, Bayejit mengatakan pada Atmaja, bahwa Raja telah memanggilnya berserta harimnya Itu artinya ini pastilah sangat penting, dan kita diharapkan untuk datang secepatnya Atmaja pun menanyakan, kalau panggilan itu mungkin dikarenakan Selim yang telah mengadukannya Bayejit pun menjawab kalau dia juga memikirkan hal itu Selim mungkin menceritakannya dari sudut pandangnya dan telah menuduhku Atmaja pun berkata, kapan ini akan berakhir pangeran? Bayejit pun menjawab, aku tidak tahu Atmaja, aku tidak punya jawabannya Di Manisa, surat dari Raja juga baru tiba Nurbanu berkata, jika mereka memanggil karena pangeran Bayejit, mengapa mereka menginginkan kedatanganku dan juga anak-anakku Selim pun berkata, kita akan tahu saat kita akan pergi ke sana Nurbanu menjawab, bagaimana jika ternyata kalau pangeran Bayejit lah yang telah memberitahukan apa yang terjadi Selim berkata, Nurbanu kamu benar, kita perlu membawa box dari Bayejit yang merisikan dress dan suratnya Kita akan membicarakannya di Istanbul Lala pun berkata, itulah yang aku pikirkan pangeran Surat dan dress yang dikirimkan oleh pangeran Bayejit akan memberitahukan lebih dari ribuan kata kepada Raja Dan percayalah padaku, Raja akan membuat pangeran Bayejit membayarnya Di Istanbul Hurem melihat semua hadiah dan box perhiasan yang ia punya Namun ia mengatakan pada sumbul Kalau dirinya hanya menginginkan cincinnya yang simbol dari cinta Raja padanya dikuburkan bersamanya Semua yang ada di hadapanku hanyalah batu dan metal bagiku Kita bisa mengirimkan sebagian kepada yayasanku Dan mereka bisa memberikannya kepada para wanita miskin Sisanya berikan kepada Aga dan juga Selir Mereka pasti akan senang Jangan lupakan Diana dan juga Lukman Sumbul pun menjawab, sesuai perintahmu sultana Dan mereka akan datang bersama pangeran kita Hurem berkata lagi Aku juga ingin meninggalkan kenanganku untukmu, Sumbul Lebih tepatnya, aku ingin kamu menjaganya Hurem pu menunjukkan sebuah buku Buku ini adalah hidupku Apapun yang aku alami, aku menulisnya disini Apapun yang kamu dan tidak kamu ketahui, itu ditulis disini Disana ada beberapa dokumen juga Dokumen kemerdekaanku Yang menandakan aku adalah wanita merdeka Ada dokumen amal dan yayasanku Aku tidak ingin dilupakan Sumbul Sumbul pun menjawab, apa yang kamu katakan sultana? Apakah mungkin bisa melupakanmu? Aku tidak akan melupakanmu Selama dunia ini masih berdiri, orang-orang akan mengingatmu dan berdoa untukmu Hurem pu berkata, tidak semua orang Sebagian orang akan mengutukku Mereka yang mengatakan aku adalah penyihir dan kata-kata buruk lainnya Namun bagaimanapun, buku ini sangat penting Pertahankan di tempat terbaik di istana Semua orang harus tahu, cucuku setidaknya bisa membacanya Mereka akan menceritakan tentangku dari generasi ke generasi Mereka harus tahu bahwa seorang sultana bernama Hurem tinggal di dalam istana ini Aku juga telah meminta Sinan untuk membuatkan masjid untuk Cihanggir Aku menetapkan tanah di dekatnya untukmu Sumbul pun menjawab, sultana, kamu telah memberikan banyak hal padaku Hurem pun berkata lagi, komplek sosial untuk kebutuhan rakyat dan masjid untuk ibadah Aku juga ingin melakukan sesuatu yang baik untuk para wanita Aku mau memiliki sebuah pemandian yang layak atas namaku Mereka akan pergi ke sana untuk melupakan masalah mereka di sana Sumbul pun berkata, itu adalah ide yang bagus, sultana Para wanita akan sangat berterima kasih kepadamu Singkatnya, di taman istana, kita melihat kalau para pangeran telah tiba Bayjid dan Selim pun berbincang Bayjid berkata, apakah kamu kembali komplain kepada raja? Karena tidak ada alasan lain mengapa kita berdua berada di sini Selim pun menjawab, jika aku komplain tentangmu, maka kamu akan kehilangan kepalamu Bayjid Aku tidak tahu mengapa kita dipanggil Mirimah pun datang menyambut kedatangan para pangeran Selim pun segera bertanya padanya, mengapa raja memanggil mereka Mirimah tidak menjawabnya di sana dan menyuruh mereka untuk mengikutinya Mirimah kemudian membawa mereka Mereka pun kini masuk ke ruang raja, di mana di dalam juga ada Hurem Sultan Selim pun berkata pada ibunya, mengapa kamu tidak mengatakan kalau kamu sedang sakit Nampaknya sebelumnya Mirimah telah menceritakannya Bagaimana bisa kamu menyembunyikannya? Bayjid pun juga bertanya, apa yang terjadi padamu ibu? Hurem pun menjawab, aku kira kalian akan senang dan memelukku, namun sebaliknya kalian malah menugurku Mereka berdua pun langsung mencium tangan Hurem Hurem pun menjadi senang dan berkata, kalau ia sangat merindukan mereka Hurem pun bertanya mengenai wajah Selim Selim pun menjawab, itu dikarenakan latihan saja Dia tidak menceritakan yang sebenarnya Hurem pun bertanya lagi, apakah cucuku juga ikut? Aku telah merindukan mereka Selim pun menjawab, kalau cucunya sudah berada di istana Bayjid juga menjawab, kalau anak-anaknya juga menanyakan tentang neneknya Hurem pun berkata, aku mendengar kamu telah mendapatkan satu pangeran lagi Bayjid pun menjawab, itu memang benar Aku telah menamainya dengan almarhum nama kakakku, yaitu Mehmet Mehmet Hurem pun terdiam sejenak dan memandang ke arah raja Raja pun tersenyum Hurem kemudian berkata, semoga Mehmet diberikan umur panjang Allah Mehmet bisa usun kami nasibasi Amin Sementara di lain tempat, Diana dan Lukman pun memberikan kabar Tentang apa yang terjadi antara para pangeran Sumbul pun terkejut mengetahui, kalau para pangeran kembali bertarung Lukman pun berpendapat Mungkin Hurem Sultan bisa mengatakan pada pangeran kalau mereka harus menjaga sikap mereka Diana pun menyetujuinya Mungkin dengan cara begitu mereka akan menuruti permintaan terakhir dari Hurem Sultan Nampaknya disini Sumbul telah menceritakan tentang kondisi Hurem kepada Diana dan Lukman Tapi Sumbul tidak menyetujuinya Itu tidak mungkin Kita tidak akan mungkin membuat Hurem Sultan bersedih Namun apapun yang Hurem Sultan lakukan, hal itu juga tidak akan merubah apapun Semuanya tergantung kepada pangeran Hurem Sultan harus menghabiskan sisa waktunya dengan damai Dan jangan ada yang mengatakan hal ini kepadanya Lukman dan Diana pun setuju Di Harim, Nurbanu berkata pada Chanfeda Terakhir kali aku keluar dari sini dengan kenangan yang buruk Semoga kita tidak akan pernah mengalaminya lagi Tidak berapa lama, Daphne pun muncul Nurbanu kemudian bertanya pada Daphne Apa yang kamu lakukan disini? Bukankah pangeran Bayejit memerintahkan untuk mengesekusimu? Daphne pun menjawab Pangeran Bayejit mengerti kalau aku tidak bersalah Dan dia telah memaafkan diriku Dia tahu kalau aku adalah korban dari kejahatanmu Mendengar hal itu, Nurbanu pun menjadi marah Ia mengatakan Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu padaku? Aku bukanlah selirmu Daphne pun menjawab Aku juga adalah selir favorit dari pangeran Bayejit Dan ibu dari anak-anak pangeran Bayejit Jangan lupa aku datang dari tempat yang sama Aku bisa membaca apa yang dipikiranmu Dan bergerak lebih cepat darimu Jika kamu berani menyentuh selai rambut pangeran Bayejit Maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihanku Jika kamu berani menyentuh selai rambut pangeran Bayejit Jika kamu berani menyentuh selai rambut pangeran Bayejit Jika kamu berani menyentuh selai rambut pangeran Bayejit Jika kamu berani menyentuh selai rambut pangeran Bayejit